Intro Halo Saselovers, jumpa lagi dengan saya Corinne Nah kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat kulit hakau supaya bening transparan dan bagaimana cara melipatnya Nah yang penasaran tonton videonya sampai selesai ya Untuk isian kita masukkan ke dalam kulkas biar dingin nah tujuannya supaya isiannya lebih kenyal Nah kita masukkan dulu nih ke dalam kulkas Untuk menghasilkan kulit hakau yang bening transparan kita menggunakan tepung tangmien Nah tepung tangmien ini adalah tepung dari pati gandum, dia lebih putih dan lebih halus dari tepung terigu Nah ini kita masukkan Nah tepung tangmien ini ketika dicampur dengan air mendidih dia akan berubah menjadi putih agak transparan Setelah diisi dan dikukus nanti hasilnya akan lebih bening lagi Nah untuk membuat kulit hakau wajib menggunakan air mendidih supaya adonannya matang Dan adonannya menjadi lembut dan elastis Nah jadi saat dibentuk adonannya tidak akan mudah sobek Nah kita kemudian tambahkan minyak goreng Nah pendambahan minyak goreng disini berfungsi untuk adonannya itu agar lebih lentur, lebih elastis Jadi lebih enak saat dibentuk Nah penggunaan minyak goreng juga bisa diganti dengan menggunakan mentega putih Penambahan mentega putih dimasukkan dalam keadaan adonannya masih hangat Supaya si mentega putihnya itu dapat meleleh Jangan gunakan mentega yang pada umumnya Karena nanti akan membuat warna hakau nya, warna kulit hakau nya itu menjadi agak kekuningan Untuk menghasilkan kulit yang tipis Nah nanti kalau kulitnya tipis saat dikukus dan matang hasilnya itu akan terlihat bagian isinya Karena hasilnya nanti akan transparan Ini dia hakau nya sudah jadi Tinggal kita sajikan untuk keluarga tercinta Mudah bukan cara pembuatannya? Buat sase lovers jangan lupa untuk dipraktekan di rumah Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share youtube channel kita sajian sedap Sampai ketemu di Masak Bareng Korin berikutnya Bye bye Terima kasih telah menonton!